Intro Hai anak-anak semua Ketemu lagi dengan saya ya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja Sudah siap ya menerima pembelajaran kita hari ini? Nah hari ini berarti kalian masuk pada pembelajaran kedua untuk bab yang kedua ini Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Masih ingat kalian? Betul, kalian belajar tentang mengenal persamaan kuadrat Nah hari ini kalian akan belajar menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat Dengan memfaktorkan dan juga mencari hasil jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat Jangan lupa seperti biasa siapkan modul kalian Nanti kalian bisa mengkapi isian-isian yang ada di modul sesuai dengan video pembelajaran kita hari ini Sudah siap ya? Tetap semangat meskipun belajarnya di rumah saja Selamat belajar dan selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama, supaya kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan Yang kedua, supaya kalian dapat menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat itu ada tiga cara Yang pertama dengan memfaktorkan Kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna Dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC Untuk pembelajaran hari ini, kalian akan belajar dengan cara memfaktorkan Nah, di dalam memfaktorkan ini sendiri Ada empat tipe bentuk penyelesaian persamaan kuadrat Yang dapat kalian pelajari Nah, yang pertama itu Bentuknya adalah Ax kuadrat ditambah Bx sama dengan 0 Nah, kita lihat contohnya ya Kalian juga bisa memperhatikan modul kalian halaman 10 Nah, 6x kuadrat ditambah 18x sama dengan 0 Ciri-ciri dari bentuk pertama ini Kalian bisa melihat Terdiri dari dua suku Tandanya bisa positif, bisa negatif Nah, jika bentuk persamaannya seperti ini Kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan sifat distributif Bagaimana sifat distributif? Nah, ini kita lihat Kalian bisa memperhatikan koefisiennya 6 dengan 18 Maka bisa kita sederhanakan atau bisa kita bagi Kita cari FPB-nya juga boleh Jadi, 6 dan 18 itu sama-sama bisa dibagi Ya, yang terbesar bisa dibagi 6 Nah, kemudian kalau di sini ada variable X pangkat 2 dan X Maka yang kita ambil adalah variable dengan pangkat yang terkecil Berarti X Nah, kemudian ini menjadi bentuk perkalian Nah, kita lihat bagaimana cara menghitung yang ada di dalam tanda kurung 6x kuadrat kita bagi dengan 6x Berarti hasilnya adalah Iya, 1x atau X Nah, kita taruh di sini Kemudian yang satunya yaitu 18x dibagi 6x Betul, hasilnya adalah 3 Nah, ini adalah bentuk perkalian 6x dengan X ditambah 3 Jadi, proses mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk perkalian seperti ini Dinamakan memfaktorkan Bisa dimengerti ya Nah, sekarang kita buat 6x sama dengan 0 Atau X ditambah 3 sama dengan 0 Karena ini berupa persamaan Maka kita buat tiap faktor-faktornya Kita buat sama dengan 0 Jadi, 6x dan X ditambah 3 itu adalah faktor-faktor dari 6x kuadrat ditambah 18x sama dengan 0 Faktor-faktor itu berarti perkalian Nah, maka 6x sama dengan 0 itu jadi X-nya adalah 0 Atau Nah, ini kata atau ini juga bisa disimbolkan atau dilambangkan dengan tanda centang Boleh Dituliskan seperti itu, boleh X ditambah 3 sama dengan 0 Berarti nilai X-nya adalah Iya Negatif 3 Nah, apa sih arti dari akar-akar? Jadi, X sama dengan 0 Atau X sama dengan negatif 3 itu adalah akar-akar penyelesaian dari persamaan 6x kuadrat ditambah 18x sama dengan 0 Arti dari X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 3 itu apa? Nah, kalau 0 kita substitusikan ke persamaan 6x kuadrat ditambah 18x sama dengan 0 Kita lihat apakah menjadi persamaan yang benar Nah, berarti kita masukkan, kita substitusikan X-nya kita ganti 0 Dan ternyata hasilnya 0 Kemudian kalau X-nya kita ganti dengan negatif 3 Berarti 6 dikali negatif 3 dikuadratkan ditambah 18 dikali negatif 3 Nah, setelah dihitung ternyata hasilnya juga 0 Nah, karena pernyataan persamaan ini benar semua Maka, himpunan penyelesaian dari 6x kuadrat ditambah 18x sama dengan 0 itu adalah 0, negatif 3 Bagaimana anak-anak bisa dimengerti? Jadi, langkah yang pertama kita cari faktor-faktornya dulu Kita faktorkan dulu Faktor itu berarti perkalian Dari bentuk persamaan kuadrat 6x kuadrat ditambah 18x sama dengan 0 Nah, supaya lebih paham lagi akan saya berikan satu contoh lagi Nah, nanti contoh ini juga bisa kalian tambahkan di modul kalian Nah, di modul belum saya tuliskan Baik, nah disini 8x kuadrat dikurangi 12x Nah, ini kan bentuknya hampir sama kayak soal yang A Hanya saja tandanya ini negatif, tidak masalah Berarti yang kita lihat, yang pertama adalah koefisienya dulu ya Jadi, 8 dengan 12 Nah, 8 dengan 12 itu, maka bisa dibagi berapa? Pembagi yang terbesar Betul Kita bagi 4, maka ini kita tulis 4 dulu Kemudian, x pangkat 2 dengan x Berarti otomatis yang kita ambil adalah yang pangkat terkecil Yaitu x Nah, seperti tadi Berarti untuk mencari yang ada di dalam tanda kurung Kita bagi satu-satu nih 8 kuadrat kita bagi dengan 4x Hasilnya berapa? Betul 2x Kemudian, 12x-nya ini kita bagi dengan 4x Hasilnya? Iya, hasilnya adalah 3 Nah, ini sudah bentuk 2 perkalian ya 4x dikali 2x dikurangi 3 Sama dengan 0 Nah, kita buat bersamaannya menjadi 4x sama dengan 0 Atau 2x dikurangi 3 sama dengan 0 Nah, kita tinggal cari nilai x-nya Atau akar-akarnya Di sini berarti x-nya sama dengan 0 Atau yang satunya berarti 2x sama dengan Iya, sama dengan 3 Berarti x-nya 3 per 2 Himpunan perannya atau bisa ditulis HP-nya itu 0,3 per 2 Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya Bagaimana? Kita lanjutkan dengan bentuk yang kedua Bentuk yang kedua ini adalah A kuadret dikurangi B kuadret sama dengan 0 Ini adalah pemfaktoran selisih kuadret Nah, untuk pemfaktoran selisih kuadret Kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian Maka hasilnya menjadi A ditambah B dikalikan A dikurangi B Nah, untuk persamaan kuadret Dengan bentuk selisih kuadret ini Sangat mudah untuk dihafalkan Ciri-cirinya yaitu Terdiri dari dua suku Jadi, persamaannya ini terdiri dari dua suku Kemudian dibatasi oleh tanda negatif Itu pasti Nah, tiap sukunya nanti bisa diakar Seperti ini A pangkat dua kalau kita akar Maka menjadi A Kemudian B pangkat dua Kalau diakar Maka menjadi B Nah, tandanya Yang satu positif Yang satu negatif Sangat mudah Kita lihat contohnya ya Yang pertama X kuadret dikurangi 4 Sama dengan 0 Nah, kita buat Bentuk perkaliannya dulu Biar mudah Berarti ini Kita kasih tanda plus Yang satu positif Yang satu negatif Nah, tinggal kita akar nih X pangkat dua Berarti kalau diakar menjadi Ya, menjadi X Kemudian Empat Kalau diakar Betul Dua Nah, ini bentuk Pemfaktorannya Mudah kan anak-anak? Nah, sekarang kita ubah ke bentuk persamaan Berarti X ditambah dua sama dengan nol Atau X dikurangi dua sama dengan nol Berarti nilai X-nya Yang satu negatif dua Yang satu Dua Hibunan penyelesaiannya Negatif dua Koma dua Bisa dimengerti ya Nah, saya berikan satu contoh lagi Kalian nanti juga bisa tambahkan di modul kalian Yaitu Sembilan X kuadret Dikurangi 25 sama dengan nol Nah, ini sudah saya Buat bentuk perkaliannya dulu Biar mudah Nah, ini Sembilan X kuadret Kalau kita akar Berarti hasilnya Ya, betul hasilnya Tiga X Nah, kita taruh disitu Kemudian Dua lima Kalau diakar Betul Lima Mudah kan? Nah, kalau sudah Tinggal kita buat persamaannya Tiga X ditambah lima sama dengan nol Atau Tiga X dikurang lima sama dengan nol Nah, ini Berarti Tiga X sama dengan Negatif lima X-nya Negatif lima Per tiga Nah, yang satunya Tiga X sama dengan lima X sama dengan Lima per tiga Jadi, himpunan penyelesaiannya Negatif lima per tiga Koma lima per tiga Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang Bentuk yang ketiga Bentuk yang ketiga itu Persamaannya adalah A X kuadrat Ditambah B X Ditambah C Sama dengan nol Dengan A-nya itu Sama dengan satu Atau Koefisien dari X kuadrat itu Harus Satu Nah, ini kan sudah Sudah bentuk umum ya Bentuk umum dari Persamaan kuadrat Jadi, bentuk yang ketiga ini Jiri-jirinya Terdiri dari Tiga suku Bagaimana cara mencari Faktor-faktornya? Nah, sekarang Kita lihat contohnya X kuadrat Dikurangi 5 X Dikurangi 24 Sama dengan Nol Nah, kita buat bentuk Perkaliannya dulu ya Nah, di sini Berarti X pangkat 2 Itu Bisa kita Akar Atau Kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian Berarti Berapa dikali Berapa hasilnya X pangkat Yang sudah jelas Pasti X Nah Kemudian Bagaimana mencari Bilangan yang ada Di samping X Nah, caranya Kita lihat Konstantannya Nah, ini konstantannya Yaitu Negatif 24 itu Sebagai Hasil kali Nah, kita tulis dulu ya Kita catat dulu Kalau misalnya Kamu tidak bisa membayangkan Bisa ditulis dulu Nah, kemudian Negatif 5 Atau nilai B Itu sebagai Hasil jumlah Nah, ini kita pakai Hasil kali Hasil jumlah Supaya lebih gampang Untuk mencari Bilangan yang Ada di samping X Nah, dua bilangan Kalau dikalikan Hasilnya Negatif 24 Kalau ditambah Hasilnya Negatif 5 Nah, kalau kamu Sudah bisa Menghitung cepat Pasti langsung Ketemu Dua bilangannya Tapi kalau misalnya Susah untuk Membayangkan Kamu bisa Buat dulu Faktor-faktor Bilangan dari 24 Nah, ini Jadi, disini Kita bisa melihat ya Faktor-faktor Dari 24 Kemudian Bagaimana Cara menentukan Dua bilangan itu Nah, kita lihat Hasil kalinya Itu negatif Jadi, kalau Dua bilangan Dikalikan Hasilnya negatif Berarti Dua bilangan itu Yang satunya Positif Pasti yang satunya Iya Yang satunya Negatif Jadi, kalau Yang satu Positif Yang satu Negatif Otomatis Dua bilangan itu Pasti Berselisih Nah, kita lihat Pasangan-pasangan Dari faktor 24 ini Yang selisihnya Adalah 5 Ya, ini 3 dan 8 Nah 3 dan 8 Ini Akan kita Beri tanda Minus Mana yang Akan kita Kasih tanda negatif 3 atau 8 Yang hasilnya Negatif 5 Berarti Yang kita Kasih tanda negatif Adalah Betul Yaitu 8-nya yang kita Kasih tanda negatif Jadi, kita tuliskan 3 dan Negatif 8 Nah, coba Kita cek ya 3 dikali Negatif 8 Hasilnya Ya, hasilnya Betul Negatif 24 3 ditambah Negatif Hasilnya Negatif 5 Jadi, sudah Sesuai ya Dua bilangannya Yaitu 3 dan Negatif 8 Nah, tinggal kita Masukkan nih Di Persamaannya Nah Menjadi X ditambah 3 Dikalikan X dikurang Sama dengan 0 Bagaimana Bisa dimengerti Anak Untuk langkah-langkah Mencari 3 dan Negatif 8 Bisa ya Sangat mudah Sekali Nah, kita ubah Ke bentuk Persamaan X ditambah 3 sama dengan 0 atau X ditambah Sama dengan 0 Berarti X-nya Negatif 3 Dan Satunya Adalah 8 Himpunan Penyelesaiannya Negatif 3,8 Oke, anak-anak Saya berikan Satu contoh lagi Supaya kalian Lebih memahaminya Nah, nanti Kalian juga bisa Tambahkan Di modul kalian X Kuadrat Dikurangi 15X Ditambah 36 Sama dengan 0 Nah, seperti tadi Kita buat dulu Bentuk perkaliannya Maka ini X kuadratnya Kita uraikan Menjadi X Kemudian Hasil kalinya Tadi yang mana? Betul Hasil kalinya 36 Kemudian Hasil jumlahnya Ya, benar sekali Hasil jumlahnya Yang Negatif 15 Nah Dua bilangan Kalau dikalikan Itu hasilnya 36 Kalau Ditambah Hasilnya Negatif 15 Bilangan Apa saja itu? Nah, kita lihat Faktornya Mana yang tepat? Kalau Hasil kalinya Positif Maka Dua bilangan itu Pasti juga Positif Jadi, kalau Sama-sama Positif Kita lihat Pasangannya Yang jumlahnya 15 Berarti yang mana ini? Iya 3 dan 12 Nah, ini tinggal kita Tambahkan Tanda Negatif Negatif 3 Dikali Negatif 12 Betul ya 36 Negatif 3 Ditambah Negatif 12 Benar Negatif 15 Nah, tinggal kita Masukkan di sini Nah, maka Kalau kita Buat Persamaannya Menjadi X Dikurangi 3 sama 0 Atau X Dikurangi 12 sama Dengan 0 Berarti nilai X-nya Betul 3 dan 12 Jadi, himpunan penyelesaiannya 3,12 Bagaimana kalian? Lebih memahaminya kan? Baik, kita lanjutkan pada Bentuk yang keempat Nah, bentuk yang keempat ini A X kuadrat ditambah B X Ditambah C sama dengan 0 Tetapi, nilai A-nya Tidak boleh sama dengan 1 Tadi, kalau bentuk ketiga Itu A-nya harus 1 Ya, sama dengan 1 Nah, bentuk 4 ini A-nya tidak boleh sama dengan 1 Itu yang membedakan Nah, caranya bagaimana? Langkah-langkahnya hampir sama Dengan bentuk yang keempat Kita mencari hasil kali dan hasil jumlah Nah, di sini contoh soalnya 2 X kuadrat ditambah X Dikurangi 6 Sama dengan 0 Nah, kita buat bentuk perkaliannya Nah, kemudian 2 X kuadratnya ini Bisa kita tuliskan di sini Menjadi 2 X Nah, ini yang membedakan Dengan bentuk yang ketiga tadi Kalau bentuk yang ketiga itu tadi Hanya X dan X Kalau di sini 2 X Dengan 2 X Jadi, kalau misalnya nanti ada Persamaan Yang suku pertamanya itu Misalnya 3 X kuadrat Maka, kalian menuliskannya 3 X dengan 3 X Nah, dan jangan lupa Kita bagi 2 Supaya nanti hasilnya tetap 2 X kuadrat Sampai di sini Bisa dimengerti dulu Anak-anak Nah, jadi nanti Kalau misalnya ada Soal Dengan Suku pertamanya Misalnya 3 X kuadrat Maka, kamu mencarinya Atau menuliskannya 3 X dengan 3 X Dibagi 3 Jadi, pembaginya ini juga Sesuai dengan Nilai A-nya Bisa dimengerti ya Jadi, kalau nilai A-nya Misalnya 5 Berarti nanti menjadi 5 X Dengan 5 X Dibagi 5 Seperti itu Baik, kita lanjutkan Untuk hasil kalinya Kalau bentuk ketiga tadi Adalah Yang Nilai Konstantannya Atau nilai C-nya Tapi, kalau ini Hasil kalinya itu 2 Dengan negatif 6 Kita kalikan Nah, ini perbedaannya Diingat Ya, jadi nanti Kalau tipe soalnya Persamaannya seperti ini Maka, jangan lupa Hasil kalinya itu Berarti Bilangan yang depan Dengan bilangan yang belakang Dikalikan Ya, jadi hasilnya adalah Negatif 12 Kemudian Hasil jumlahnya Tetap Yang ada di tengah Hasil jumlahnya Berarti Kalau di situ X Maka Kita tuliskannya 1 Bisa dimengerti ya Nah, berarti ini Hasil kalinya Negatif 12 Hasil jumlahnya 1 Ada yang sudah menemukan Kedua bilangan itu Ya 3 dan 4 Jadi, kita cari selisihnya Yang kita kasih tanda negatif adalah Betul sekali 3-nya yang kita kasih tanda negatif Sehingga hasilnya Menjadi 1 Bisa dimengerti ya Bisa dimengerti ya Nah, kita masukkan ke sini Menjadi 2X dikurangi 3 2X ditambah 4 Nah, sekarang Cara membagi 2-nya bagaimana? Ini kan ada 2 faktor 2X dikurangi 3 Dan 2X ditambah 4 Maka, yang kita bagi adalah Yang bisa dibagi 2 Jadi, kalau ada 2 faktor ini Kalau misalnya yang 1 ini ya 2X dikurangi 3 Ini tidak bisa dibagi 2 Ya Yang bisa dibagi 2 itu yang 2X Tapi, 3-nya tidak bisa Maka, ini tetap kita tulis 2X dikurangi 3 Bisa dipahami ya Nah, faktor yang 2X ditambah 4 ini Bisa dibagi 2 Nah, membaginya itu tidak salah satu Tapi, semuanya harus kita bagi Jadi, ini kita bagi 2 semua Nah, menjadi 1X ditambah 2 Bisa dimengerti ya Jadi, pilih salah satu faktor yang Bisa dibagi Nah, ini berarti menjadi 2X sama dengan 3 X-nya 3 per 2 Dan yang ini X-nya negatif 2 Jadi, himpunan penyelesaiannya 3 per 2, negatif 2 Bagaimana, anak-anak? Bisa kalian pahami? Baik, anak-anak Kita lanjutkan dengan hasil jumlah Dan hasil kali Akar-akar persamaan kuadrat Hasil jumlah Akar-akar persamaan kuadrat Adalah X1 ditambah X2 Dirumuskan Min B per A Sedangkan hasil kali X1 dikali X2 Itu dirumuskan C per A Kita lihat contohnya ya Contoh yang pertama adalah X kuadrat dikurangi 9X Sama dengan Negatif 10 Nah, untuk menentukan hasil jumlah Ataupun hasil kali Kita cari nilai A, B, dan C-nya dulu Nah, untuk mencari nilai A, B, dan C-nya Maka kita harus melihat Persamaannya Persamaan kuadratnya Harus dalam bentuk umum Masih ingat kalian? Pembelajaran kemarin Kalian belajar tentang Bentuk umum Persamaan kuadrat Bagaimana cara mengubahnya? Ya, negatif 10-nya Kita pindah ke ruas Kiri Ya, betul Menjadi X kuadrat Dikurangi 9X Ditambah 10 Sama dengan 0 Berarti nilai A-nya Iya, 1 B-nya negatif 9 C-nya 10 Tinggal kita cari Hasil jumlahnya Rumusnya Min B per A Nah, berarti Negatif Negatif 9 per 1 Hasilnya Betul 9 Hasil kali C per A 10 per 1 Hasilnya 10 Mudah kan? Bisa dimengerti ya Contoh yang kedua 3X kuadrat Dikurangi 2X Dikurangi 1 per 2 Sama dengan 0 Nah, ini sudah Merupakan bentuk umum Persamaan kuadrat Kita tinggal Cari nilai A-nya B dan C A Betul 3 B-nya negatif 2 C-nya Negatif 1 per 2 Hasil jumlahnya Berapa, anak-anak? Iya, betul sekali 2 Per 3 Wah, kalian sudah bisa ya Hasil kalinya Negatif 1 per 2 Per 3 Atau bisa kita tuliskan Negatif 1 per 2 Dikali 1 per 3 Iya, hasilnya Negatif 1 per 6 Oke, anak-anak Saya rasa materi yang saya sampaikan Sampai disini dulu Hari ini kalian sudah belajar apa? Iya, tentang Menentukan himpunan Penyelesaian dari Persamaan kuadrat Dengan cara apa tadi? Betul sekali Dengan cara Memfaktorkan Ada 4 bentuk Bentuk yang pertama Masih ingat? Dalam bentuk? Iya Ax kuadrat Ditambah Bx Sama dengan 0 Bentuk yang kedua? Betul sekali Bentuk A kuadrat Dikurangi B kuadrat Sama dengan 0 Bentuk yang ketiga? Iya Ax kuadrat Ditambah Bx Ditambah C Sama dengan 0 A Sama dengan 1 Bentuk yang keempat? Iya Ax kuadrat Ditambah Bx Ditambah C Sama dengan 0 Dengan A Tidak boleh Sama dengan 1 Nah, untuk Mengerjakan Kalian bisa Membedakan ya Ciri-cirinya Tadi Kalau menggunakan Bentuk 1 Soalnya bagaimana Bentuk 2 Soalnya bagaimana Bisa ya Iya Dan tadi yang terakhir Kalian belajar tentang Betul hasil kali Dan hasil jumlah Nah, untuk tugas Atau latihan soalnya Nanti kalian mengejarkan Di Google Classroom Nah, batasnya Sampai jam 15 Saya tunggu Jangan sampai terlambat Mengumpulkan tugasnya Bisa dimengerti ya Bagi kalian yang mungkin Ada materi yang masih belum dipahami Boleh bertanya Atau menghubungi saya Baik anak-anak Saya rasa Pembelajaran kita Sampai disini dulu Semoga Apa yang saya sampaikan ini Boleh menambah Wawasan kalian Pengetahuan kalian Akan materi ini Sehingga kalian lebih memahami lagi Materi ini Yaitu Menentukan hibunan penyelesaian Kesamaan kuadrat Dengan cara Memfaktorkan ini Semakin Lebih Paham lagi Dan untuk pertemuan Berikutnya nanti Kalian akan Mengerjakan soal-soal latihan Di Google Classroom Nah, soal-soal ini Untuk mempersiapkan Kalian dalam Menghadapi Penilaian tengah semester Di bulan September nanti Bisa dimengerti ya Sampai jumpa Di pembelajaran berikutnya Terima kasih Tuhan memberkati Ingat Patuhi Dan jadikan Kebiasaan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih